Kalau yang saya lihat dari apa yang sudah dibicarakan tadi ya sampai kepada segmen ini yang Capres 1 itu lebih mengemukakan fakta-fakta karena beliau memang incumbent jadi apa yang sudah beliau lakukan gitu dan juga sempat tercetus mengenai lahan apa yang dimiliki oleh Bapak Prabowo nah itu mungkin membuat sebuah fakta baru yang membuat masyarakat berbicara apakah benar itu dimiliki nah kalau saya melihat Capres nomor 2 seharusnya lebih lagi memiliki hal-hal, membreakdown lagi hal-hal apa yang belum dilakukan oleh Capres nomor 1 dan lebih spesifik jadi supaya rakyat pun mengetahui oh di titik itu memang jadi kan kalau orang kan sering google ya jadi apapun fakta yang dilakukan masyarakat terutama netizen sekarang tidak mudah percaya gitu jadi langsung di google langsung cek sendiri langsung cek sendiri nah kalau yang saya lihat dari Capres nomor 2 ini kurang mengemukakan fakta yang bisa di googling yang bisa di googling Terima kasih.